Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat adik-adik semua hari ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam modul daring pada UNG jadi ini salah satu contoh ataupun bisa dianalogikan nanti bahwa kira-kira adik-adik kalau kuliah ini kira-kira isi daripada modulnya itu ini oke, baik jadi setelah adik-adik login dan masuk ke dalam mata kuliah yang dituju maka apa saja yang ada di dalam mata kuliah tersebut ini contohnya ya contoh mata kuliahnya ini seharusnya nama mata kuliah tapi ini contoh modul daring A oke, baik nah, pada umumnya di dalam modul daring itu atau mata kuliah itu di dalam LMS itu ada namanya introduction atau istilahnya perkenalan perkenalan ataupun apa yang duluan ada sebelum mata kuliah itu dimulai nah, di dalam introduction ini atau pendahuluan ya pendahuluan ini atau perkenalan terhadap mata kuliah itu lah sekiranya kira-kira itu itu ada nama mata kuliah kemudian ada identitas mata kuliah istilahnya ya jadi intinya sebenarnya ada dua identitas mata kuliah dan identitas dosen ya nah, jadi mata kuliahnya itu apa? nah, ini contoh saja ya contohnya misalnya strategi pembelajaran kemudian ada SKS-nya berapa kodenya kemudian dan seterusnya kemudian ada pengampu mata kuliahnya ya pengampu mata kuliahnya nah biasanya di dalam setelah pengampu itu ada identitas dosen itu ada identitas dosennya misalnya penanggung jawabnya kemudian tim teaching-nya siapa saja ya kemudian ada kontak person-nya biasa seperti itu nah, ini kira-kira itulah jadi ada dua sebenarnya intinya adalah ada profil mata kuliah dengan profil dosen biasanya itu nah, intinya itu ada dosennya dan ada mata kuliahnya kemudian identitas yang lainnya jadi ada identitas mata kuliah atau identitas dosen atau profil mata kuliah atau profil dosen nah, kemudian di dalamnya tidak ketinggalan namanya RPS rencana pembelajaran semester nah, ini wajib Anda tahu jadi selain mata kuliah ini namanya apa SKS-nya berapa tentu itu sudah ada di siat juga ya kemudian dan seterusnya kodenya apa kemudian juga harus tahu siapa saja dosennya ya, spesialnya dosennya kemudian harus tahu RPS-nya atau rencana pembelajaran semester jadi dalam satu semester apa saja yang akan dibahas nah, ini tentu ada di dalam RPS nah, RPS-nya ini wajib juga Anda ketahui jadi CPL-nya apa kemudian tujuan mata kuliahnya apa dan sebagainya kemudian tugasnya seperti apa misalnya bobot penilai dan seterusnya itu wajib Anda pahami di pertemuan satu misalnya apa saja yang dilakukan pertemuan dua dan seterusnya sampai termasuk proses pembelajarannya seperti apa itu harus adik-adik pahami ya semuanya jadi harus dipahami secara keseluruhan paling tidak itu dalam 16 kali pertemuan ini kira-kira oh ini akan kita lakukan pertemuan ini ini dan seterusnya oke lanjut di dalam disini ada daftar kehadiran nah ini biasanya yang ngisi dosen atau dalam dosen biasanya men-setting bahwa kalau yang bersangkutan masuk mengirim tugas ataupun masuk ke dalam LMS untuk melakukan sesuatu itu otomatis terdeteksi yang bersangkutan hadir pada waktu yang telah ditetapkan bukan Anda yang mengisi daftar tapi pada umumnya dosen nah ini tergantung nanti apakah Anda atau dosen tapi pada umumnya adalah dosen yang mengisi kehadiran atau sudah di-set otomatis bahwa saat Anda masuk untuk mengirim tugas maka otomatis daftar hadir itu langsung dinyatakan Anda dinyatakan hadir nah kemudian pada saat awal awal ya biasanya kadang ada yang memasukkan orientasi perkuliahan ini di pertemuan pertama tapi ada ini mungkin di luar pertemuan pertama jadi orientasi perkuliahan nah apa saja orientasinya silahkan dibaca apa saja yang di berada di dalam orientasi tersebut misalnya anak-anak-anak nanti akan melakukan tetap muka langsung di kelas nah kalau tetap muka langsung di kelas berarti ini bukan dilakukan secara daring pada tanggal berapa jam berapa maka ini mungkin sesuai jadwal ya jadi ini tetap muka langsung di kelas maka pada tanggal itu tentu ini website ataupun latak kuliah ini disampaikan sebelum tanggal ini ya kan tanggal 9 Februar 2022 sehingga pada tanggal itu adik-adik ada di kelas di dalam kelas secara luring oke apa saja yang dibahas berarti dalam itu mungkin di dalam RPP-nya juga sama di pertemuan pertama apa yang dilakukan Anda bisa lihat disini ini apa yang dilakukan nah ini nanti dilihat lagi tulisannya nggak terbaca sama saya oke jadi seperti itu jadi itu pertemuan pertama adalah apa orientasi perpilihan adalah secara langsung di dalam kelas oke ya oke berarti ini hanya petunjuknya tapi nanti pada saat tanggal 9 adik-adik langsung ke kelas yang dituju sesuai dengan jadwal dengan jamnya oke yang dibahas apa ini juga terlihat terus nah misalnya ada ini contoh saja apakah ada keterampilan berpikir awal misalnya atau pengetahuan awal mahasiswa misalnya bisa saja itu dilakukan kuis pada saat setelah pada saat pertemuan orientasi perpilihan nah ini juga biasanya di depan itu ini semacam ini ini ada namanya materi pembelajaran materinya apa saja nah ini 1, 2, 3, 4, sampai 8 ada 8 modul ya ini materinya secara ini ya nah ini materi ini bisa di klik ya kalau kita coba kita klik kita klik apakah terkonek masalah jaringan ya oke ini bisa di klik disini ya materinya disini ya oke nah ternyata oh tanda apa namanya tidak tidak terkoneksi ya nah disini bisa nanti ini di klik nanti bisa link materinya itu akan otomatis muncul gitu ini mungkin karena belum terkoneksi nah pada saat itu pada saat pertemuan awal itu kan tadi menggunakan secara langsung ya tetap muka langsung tetap muka langsung ya di kelas tapi kadang juga ada orientasi perkuliahan ya itu menggunakan secara daring dilakukan secara daring makanya biasanya ada kalau secara daring maka ada virtual meetingnya atau pakai google meet atau pakai zoom itu ya jadi itu jadi karena itu tadi luring maka tidak ada ininya ini kalau misalnya daring maksudnya pakai zoom ya pakai zoom tinggal di klik saja ya di klik saja atau disini maka akan terkonek kemudian pada saat waktu yang ditetapkan nah ini ada mungkin penjelasan terkait mata kuliah ya deskripsi singkatnya seperti apa indikatornya apa dan seterusnya nah untuk menyembahas deskripsi ini menggunakan virtual room meeting ya mungkin pakai ini ya kemudian juga ada pendalaman materinya nah terus ada hal-hal lain yang terkait dengan materi nah ini tidak belum dipisah atau tidak ini jadi ini secara umum di dalam orientasi ya orientasinya gitu nanti kapan waktunya tentu ada ini misalnya macam itu tadi kan tanggal 9 Februari nah ternyata ini untuk virtual meeting lagi yang berikutnya itu tanggal 16 Februari ya jam 7 disini ya karena ini IM Jakarta ya jam 7 sini ya ini nanti pada saat jam ini maka Anda harus masuk ya tentu selain pemberitahuan yang ada di dalam LMS ini tentu dosennya biasanya melalui ketua kelas ataupun ya melalui ketua kelas itu biasanya menyampaikan bahwa ataupun pada saat orientasi awal tadi di atas pasti menyampaikan bahwa Anda akan ketemu lagi di waktu ini 16 Februari jam sekian melalui room meeting ya oke jadi itu nah kemudian nah disini ada video nah video itu ini biasanya menjelaskan tentang park simpang belajar guru itu seperti apa dan seterusnya seterusnya ya ini karena contoh gitu ya jadi mata kuliahnya beda-beda yang di atas dibawah ini beda ini biasanya ada video ya jadi selain tadi ada orientasi awal itu ada yang embed apa rps nya kemudian ada juga link zoom nya atau google meet nya ada juga petunjuk lain ini ada video nah jadi ada video ya ya videonya kemudian ini video lagi ya nah ada pendalaman materi misalnya pendalaman materi apa saja sih yang ada di pendalaman materi nah untuk semua ini jangan lupa adik-adik melihat yang tadi ya saya sampaikan lagi rps nya jangan lupa karena rps ini adalah pedoman bagi adik-adik untuk melaksanakan aktivitas di dalam lms yang minggu kedua apa saja ini ada petunjuknya nanti disesuaikan dengan karena dosen membuat mata kuliah yang dimasukkan dalam lms pada wendiga se-ID pasti mengacu kepada juga rps yang ada nah jadi petunjuk jadi jangan lupa nah pada saat petunjuk ini ada apa sih langkah-langkahnya itu anda lihat di dalam lms ini ya termasuk ini ini dan seterusnya jadi pertemuan kedua yang mana ya makanya dilihat di dalam rps apa di pertemuan kedua itu yang dibahas ya kemudian nah ini tugas topik satu ini masuk yang mana tentu nanti dilihat di dalam lms ya di dalam lms tugas topiknya kemudian ini ada pendalam materi ini biasa berisi materi kemudian tugasnya berarti adalah tugas terkait pendalaman ini nanti tugasnya ada ya apa tugasnya ini sudah terlihat ada petunjuknya ya adik kemudian ada macam-macam ini kan materi ya tadi pendalam materinya dan seterusnya ya oke nah ada virtual meeting lagi ini tanggalnya kapan nah ini perlu adik-adik ketahui tanggalnya kapan kemudian silahkan di klik pada waktunya atau menggunakan ini ya semuanya adik-adik sudah paham ini kemudian ada mungkin pendalam materi lagi apa saja dan seterusnya nah ini setelah itu ada setelah pendalaman ada forum diskusi ya nanti forum diskusi saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaannya di forum diskusi nanti adik-adik bisa berdiskusi di topik 2 berarti topik 2 adanya diskusi ya di diskusi kalau topik 1 mungkin dosennya nggak nggak meletakkan untuk forum diskusi tetapi ada aktivitas lainnya untuk topik 2 itu ada forum diskusi nah forum ini itu ada 2 macam ya ada forum itu janjian janjian jam berapa akan melakukan diskusi tersebut maka ada dosennya ada seluruh mahasiswa aktif di dalamnya ada forum diskusi yang dipancing oleh dosen kemudian mahasiswanya menjawab dengan waktu yang tidak ada janjian waktu misalnya gini kalau waktu janjian adalah misalnya oke nanti kita hari selasa tanggal 2 April jam 2 jam 14 kosong-kosong kita akan melakukan diskusi sampai pukul 15 kosong-kosong maka di jam 14 sampai 15 anda harus standby di dalam LMS di forum diskusi tersebut jangan salah kamar jangan sampai forum diskusi 2 anda masuk forum diskusi 3 makanya nggak nyambung nah kalau yang tidak janjian itu biasanya dosen memberikan itu tenggang waktunya sampai 3 hari misalnya atau 1 hari misalnya silakan diskusikan topik tentang ini jadi ya saling lempar informasi saling menanggapi dan sebagainya itu dalam waktu dalam rentang waktu selama 1 hari jadi kapan saja anda masuk di dalam 1 hari itu yang penting belum lewat waktunya maka anda dinyatakan tetap hadir nah tapi selama lewat waktu pasti anda sudah nggak bisa lewat lagi oke nah ini anda lihat kan diskusi 25 sampai 28 Februari itu artinya ya itu 7.30 sampai 20 nah ini artinya bahwa ini rentang waktunya kurang lebih 3 hari nah ada yang 1 hari itu tergantung ada yang janjian nah janjian itu ya dalam waktu berapa waktunya itu nah ini ada video lagi ada tugas lagi pendalaman materi ada zoom ya ini hampir sama ya ini materi-materi ya kayaknya pendalamannya forum diskusi lagi tugas nah ada tugas nah nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih anda membuat tugas itu ya ada memasukkan tugas itu seperti apa nanti saya akan jelaskan ya jadi ada tugas jadi ada diskusi ada tugas kemudian mana lagi ya ada meeting nah kalau ini kan gampang aja saya tidak perlu jelaskan jadi ini aja di klik terus masuk ditunggu waktunya pada saat waktu forum diskusi ada 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 apa lagi mana itu evaluasinya ya oke terus 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 ada apa lagi nih evolusinya belum ada forum diskusi terus nih pendalaman oke kita lihat terus ya ini pendalaman masih virtual forum diskusi oke ini forum diskusi semua ya forum diskusi ini tuh nah ini ada tugas lagi ya tugas kelompok kalau tugas kelompok berbeda nanti berarti ada ada nama-nama kelompoknya di dalam situ ini forum diskusi lagi saya nyari ini ya menelah nah ini evaluasi ya nanti evaluasi kita akan bahas secara khusus jadi evaluasi itu apakah nah ini evaluasi apakah belum bentuk RPP bahan ajar atau apa atau LKPD ataupun evaluasi terkait dengan berupa tes ya nanti kita akan bahas itu jadi ada evaluasi berupa tes ya baik UTS atau UAS ataupun evaluasi berupa apalah yang lainnya oke jadi sarasi itu aja ya jadi itu kira-kira menu-menu yang ada di dalam maaf bukan menu komponen-komponen ya yang ada di dalam mata kuliah yang ada di dalam learning management system kira-kira itu ya jadi dari mulai pertama ada pendahuluan ada RPS ada identitas mata kuliah dan sebagainya itu aja yang dapat saya sampaikan demikian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb